siapa sebenarnya orang tuanya atau ayahnya Nabi Ibrahim itu apakah Azhar itu ayahnya atau pamannya apakah itu Azhar itu ayahnya atau pamannya ini memang anu ya ini memang ada perbedaan pendapat diantara ulama ya masalah orang tuanya atau ayahnya Nabi Ibrahim Ibrahim yang pertama itu ada seorang pendapat yang pertama itu mengatakan bahwasanya apa ayahnya Nabi Ibrahim itu memang Azhar itu berdasarkan ayat itu ikhola liibrahimu ikhola liibrahima liabihi Azhar ibrahim liabihi Azhar terus ayatnya gak hafal saya ketika Ibrahim Nabi Ibrahim itu berkata kepada bapaknya kepada ayahnya yaitu ah Azhar akan tetapi Azhar ini sudah dinas bahwasanya dia mati dalam minta dan kah akhir bila mana nanti itu Nabi Ibrahim suatu saat itu dalam Al-Quran itu memintakan istighfar minta maaf kepada ayahnya apa ayahnya memintakan istighfar mintakan ampunan kepada Allah Ta'ala bagi ayahnya ini karena janji ya karena janji itu ya karena janji daripada Nabi Ibrahim yaitu karena janji akan memintakan ampunan kepada Allah bila masuk istighfar tapi setelah Nabi Ibrahim ini mengetahui bahasanya ayahnya ini gak dapat hidayah mati dalam keadaan kafir ya sudah gak jadi ya minta ampun itu yang pertama ada pun pendapatkan pendapat yang kedua ya pendapat yang kedua Azhar itu bukan ayahnya tapi adalah paman pamannya dan ayahnya Nabi Ibrahim itu menurut versi yang kedua ini adalah tarikh tarikh terima kasih selamat menikmati